Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan kemudahan dalam setiap urusan Nah untuk hari ini bun ayah senang banget bisa upload lagi Alhamdulillah Ini tuh kegiatan di hari minggu di daerah perumahan bun ayah teman-teman Nah ini lagi acara maulid nabi Muhammad SAW Nah gimana nih untuk di daerah teman-teman Udah banyak belum sih yang ngadain maulid nabi Kalau di daerah rumah bun ayah itu hampir setiap majlis taklim berganti-gantian di setiap minggunya Bahkan gak setiap minggu sih setiap hari Nah ini kebetulan bun ayah itu jadi datang pagi Terus bun ayah ada amanah untuk ngajar sampai jam 11 dulu Baru deh kesini lagi Dan bun ayah itu tim yang pede gitu kalau ngaji Jadi datang aja sendiri gak nunggu nyamper-nyamper gak ya Pokoknya jalan aja sendiri Nanti insya Allah disana tuh banyak teman-teman ya Bun ayah selalu berpikir kayak gitu Bahkan sampai tetangga bun ayah nyariin Udah datang belum bun ayah? Udah Padahal kalau boleh dibilang di perumahan ini bun ayah terhitung warga baru ya Cuman gak tau kenapa Emang bun ayah tuh pikirannya selalu simpel Pokoknya mau ngaji yaudah sesimpel itu Tinggal pakai-pakaian rapi datang deh ke Musola Kalau untuk urusan barengan bun ayah yakin kok Nanti di Musola juga banyak banget ketemu barengannya ya teman-teman Nah ini ada dua ustadz jadi ceritanya Ada ustadz Zikrullah dan yang satu tuh kalau gak salah Abdul Malik Nah ini alhamdulillah agak-agak lucu sih Jadi ibu-ibu lumayan terhibur Apalagi kan ngebahas kayak rumah tangga Plus maulidnya barengan sama bapak-bapak Jadi kayak gak mesem-mesem gimana Dan yang senengnya lagi Bun ayah itu dapet doorpress karena suruh jawab soal Nah abis maulid itu acara ramah tamang Di apa ya di tutup dengan makan bersama ya teman-teman Nah biasanya emang kalau di daerah perumahan bun ayah itu kalau acara Entah 17-an entah maulid nabi Itu biasanya menggunakan catering langganan Tapi bun ayah pribadi karena emang warga baru jadi belum tahu sih Ini bun ayah hanya datang sebagai peserta aja Bukan sebagai panitia juga ya Tapi alhamdulillah banget seneng banget sih Karena tadi sempat pergi dulu terus datang jam 11 Eh pas ada pertanyaan bun ayah bisa jawab Jadi ada yang tentengan warna oranye itu Isinya minyak 2 liter Gula 1 kilo dan juga mentega Pas banget ya Akhir bulan di rumah juga minyak lagi habis Terus gula juga lagi habis Mentega sih jangan tanya ya Kalau yang ngikutin vlog bun ayah tau banget deh Kalau bun itu emang boros banget sama mentega dan kecap Dan itu alhamdulillah bun ayah dapet doorpress Kira-kira jawab pertanyaan apa sih bun ayah simpel banget Cuman jawab kita sekarang dijajah oleh 4F Ayo ibu-ibu siapa yang bisa jawab Kurang lebihnya gitu lah kayak kata pak ustad ya Yaudah bun ayah jawab alhamdulillah Jadi kita itu dijajah oleh 4F Yaitu food, fashion, film dan juga finansial Dimana orang-orang itu sekarang kayak berlomba-lomba Untuk naruh uangnya di dalam e-wallet Sehingga mau gak mau perputaran arus ekonomi Cenderung dikuasai oleh budaya barat ya Sama kayak pakaian, terus kayak makanan, kayak film Itu kan emang semuanya kayak nyadurnya lebih ke bangsa barat-baratan lah gitu ya Nah itu di ujung ternyata ada jus ke dondong Ternyata enak banget ya Bun ayah baru nyobain tuh jus ke dondong Nah back to apa ya rutinitas ya temen-temen Sebenernya ini video diambil sebelum maulit Jadi bun ayah sebelum maulit juga udah masak dulu Ya kali kan bun ayah ngarep banget gitu Makannya dari pagi siang sampai sore kan enggak ya temen-temen Dan itu pas hidangannya maulit kan kayak gulai kambing ya Nah suami bun ayah itu agak-agak alergi Atau bener-bener gak bisa nyium bau kambing Makanya kalau idul adha Biasanya suami bun ayah itu kayak hijrah gitu kemana Ngajak ke mal atau misalnya ke rumah mama Karena mama juga gak suka kambing Beda sama mertua bun ayah sekeluarga Beliau suka kambing Jadi kalau suami bun ayah itu idul adha malah lebih milih ke rumah mama Karena mama pastinya gak makan kambing ya temen-temen Nah ini bun ayah lanjut untuk goreng risol mayo Alhamdulillah bukan risol margo Risol depok buatan sendiri pokoknya Kalau untuk ukuran jangan ditanya ya Pastinya kayak bun ayah yang namanya juga bikin sendiri Pastinya jumbo-jumbo ya temen-temen Nah ini untuk isiannya kurang lebih kayak gini Masya Allah tabarakallah Lumer banget ya Emang kalau buat sendiri kadang-kadang semena-mena ya untuk ngisinya Nah temen-temen gimana nih hari ini kira-kira Udah ngitung-ngitung anggaran belum nih Karena tim gajian tanggal 25 Udah sekitar 3 harian lagi ya kita bakal gajian Kalau bun ayah sebenarnya suami bun ayah itu tim gajian tanggal 28 Cuma kalau bun ayah pribadi Emang untuk kebutuhan rumah menggunakan usaha sampingan temen-temen Kalau yang ngikutin channel keluarga bun ayah tau ya Cara bun ayah mengatur keuangan di rumah tangga bun ayah Itu bun ayah sharing di channel keluarga bun ayah Makanya nih yang baru gabung jangan lupa ya untuk subscribe 2 channel bun ayah Yaitu sketsa bunda dan keluarga bun ayah Dan ini lanjut bun ayah beli ayam Harganya itu sekitar 10 ribu Terus bun ayah juga ada telur sekitar 7 butir ya temen-temen Jadi kalau dulu nih bun ayah benar-benar bisa belanja mingguan Tapi tetap belanja harian Artinya apa bun ayah itu kadang-kadang udah belanja 1 minggu aja Masih latah ya Latah apa ya bahasanya itu celamitan lah Pengen belanja lagi temen-temen Dan itu kejadiannya gak sekali 2 kali Makanya bun ayah sendiri yang memproklamirkan Bahwa ternyata keperibadian bun ayah itu kurang cocok sama food prep Karena bun ayah sendiri itu kadang lupaan dan juga bosenan Tapi sekarang-sekarang nih bun ayah melatih lagi Diri bun ayah harus jauh lebih berprogres Karena anaknya udah 3 Terus juga pastinya kan ibaratnya tanggung jawab Kebutuhan, biaya itu pasti lebih tinggi ya temen-temen Jadi bun ayah sekarang tuh kalau mau masak Pokoknya bener-bener habisin yang ada di kulkas dulu Nah jadi ini rencananya Bun ayah cuma ada ayam, kol, sama telur Nah bun ayah mau masak tongseng ala-ala ya Bumbunya tuh simple Cuma bawang merah, bawang putih, kemiri, sedikit jahe Dan juga ketumbar Sebenernya enaknya lagi kalau bumbunya tuh disangrai dulu ya Cuma karena buru-buru Mau acara juga jadi bun ayah gak sempet untuk sangrai si bumbunya Nah ini lanjut bun ayah kasih kunyit bubuk Ini kunyitnya udah mau habis ya Paling boros kayaknya deh pakai kunyit bubuk nih si bun ayah Soalnya kadang jualan nasi goreng kunyit juga bun ayahnya Kalau untuk pakai kunyit asli kan suka apa ya Menisakan bekas di tangan Jadi amannya bun ayah pakai si kunyit bubuk Nah untuk blender samono ini tadi bun ayah pertama blender gak pakai air sama sekali Gak pakai minyak sama sekali Tapi dia tetap halus kayak tercopper Nah setelah ditambahin sedikit air langsung halus banget Pokoknya si blender samono ini kayaknya better banget buat ngeblend bumbu-bumbu yang memang gak terlalu banyak teman-teman Nah ini lanjut aja bun ayah panasin minyak Terus masukin bumbu yang udah di blender Bun ayah emang seneng banget sih sebenernya pakai minyak sanko Karena dia tuh bening Cuma jarang promo yaudahlah ya Kadang-kadang mamak-mamak kayak bun ayah kalah sama promo Pengen emang ngambilnya sanko Tapi karena yang promo masku yaudahlah Gak jadi dicium jadinya dimas-mas aja lah Alias gak jadi ngambil sanko ngambilnya masku Emang nama minyak itu beda sama nama orang Kalau nama orang makin lama makin internasional Makin minyak makin lama makin tradisional Ada masku, ada fitri, ada minyak kita Ada apa lagi nih teman-teman kira-kira taunya nama-nama minyak tradisional Ayo main tebak-tebakan Kalau orang kan makin lama makin internasional ya namanya Kayak sekarang tuh mungkin jarang banget kali ya yang namanya kayak bun ayah gini ayuh Sebenernya nama bun ayah aslinya bukan ayuh loh Cuman ya zaman dulu kan katanya sering sakit-sakitan gitu Untung bukan sakit hati ya baperan dong jadinya Gak baperan kalau bun ayah inilah peran Kalau dulu ya di bawah-bawah umur 30 Masih pencarian jati diri itu pastilah baperan Cuman sekarang kalau di atas usia 30 yang boleh rasain tuh kayak lebih santai Dan memang harusnya seperti itu ya Jadi kalau mungkin dulu nih teman-teman punya masalah di bawah-bawah usia 30 tuh kayak panik Pengen ngamuk-ngamuk Sekarang lebih agak santai ya Ada yang sama gak nih? Kalau yang sama boleh tulis di kolom komentar ya Nah itu tadi untuk bumbu tongsengnya Jadi bun ayah udah blender bawang merah, bawang putih, jahe sedikit, ketumbar, dan kunyit bubuk Bun ayah tambahin aromati kayak serai, salam, daun jeruk Nah tadi daun jeruknya tuh masih ada Jadi bun ayah kucek-kucek gitu Biar keluar semua aromanya Karena emang sesuka itu bun ayah pake si daun jeruk Nah ini setelah bumbunya matang Langsung aja bun ayah masukin si daging ayam yang udah dipotong-potong Oh iya lupa tadi bun ayah pake kemiri juga ya Sebenernya bumbunya tuh mirip-mirip sama soto Cuman kan kalau soto gimana ya Harus lama gitu Dan kurang enak kalau kata bun ayah pake bagian dada kayak gini Soto tuh lebih enak yang banyak tulangnya Kalau menurut bun ayah ya Kalau menurut teman-teman gimana nih? Nah boleh ya tulis di kolom komentar Dan tadi udah mateng untuk telurnya Langsung aja bun ayah ambil Karena bun ayah gak ada cabai merah Jadi cuma ada cabai hijau Maksudnya cabai merahnya gak terlalu banyak Dan cabai hijau di kulkas tuh banyak banget Jadi bun ayah pake cabai hijau, bawang merah, dan bawang putih Tapi sebelumnya bun ayah rebus dulu Jujur ya cabai hijau ini emang agak-agak kurang suka sebenernya bun ayah pribadi Karena dia bau langunya tuh lebih lama ketimbang si cabai merah Cuma mau gimana? Karena bun ayah mau ngabisin yang ada di kulkas yaudahlah Ini aja tadi ngeliat sayuran Aduh cuma ada kol doang Masak apa ya? Terus kepikiran yaudah deh bikin tongseng aja Nah ini untuk cabai hijaunya Bun ayah blender pake yang gede Karena gak cukup kalo pake si samono Nah kalo masak kayak gini Bun ayah tuh sambil nyuci piring Sambil ngelap-ngelap Supaya habis masak tuh insyaallah langsung kelar Karena kalo gak kayak gitu Suka stres dan suka males sendiri Ada gak yang sama? Jadi kayak kalo ditunda nih Ujung-ujungnya tuh kayak males terus-terusan Jadi sekali aja misalnya kita mau ngerjain setrika nih Terus kita bilang ntar dulu deh Ngeliat handphone dulu deh Itu buat bangkitnya agak susah ya temen-temen Apa bun ayah doang? Atau ada yang sama? Kamu nanya gitu ya Itu lagi ngetrend banget ya Kamu nanya Kamu nanya ya masak apa hari ini? Aku kasih tau ya Aku masak chapmec ya Chapmec itu ceplok mekar ya temen-temen Arias bukan diceplok dia Tapi bulat-bulat Nah ini alhamdulillah Untuk tongsengnya juga ayamnya udah mateng Udah empuk Ini bun ayah kasih gula merah Siapa nih yang kalo masukin gula merahnya digunting Sama berarti sama bun ayah Saking malesnya pake talenan Nah ini untuk santan sasanya Sisa setengah dari kemarin bun ayah bikin agar-agar temen-temen Nah ini lanjut aja Bun ayah kocokin dulu Karena sayang banget kan Sisa-sisa yang ada di dalam kemasan Jangan sampai terbuang sia-sia Sebenernya kayak gini aja nih Tongseng aja terus ditambahin cabai setan gitu ya Diulek Terus dikasih diguyur kuahnya mateng-mateng Itu enak banget sih Tapi karena si Rafa pengen telur cabai juga Jadi bun ayah masak telur cabai hijau Jadi sebenernya kalo ditanya Bun ayah masak setiap hari gak Hampir masak setiap hari Karena bun ayah memang bingung kalo gak masak Kadang-kadang kayak kepikiran Beli apa ya hari ini Makan apa lagi ya Udah siang kelar mikirin buat malem Tapi kalo udah masak kayak gini tuh lebih apa ya Lebih enak lah pokoknya Tapi kalo lagi capek Lagi banyak kerjaan juga Kadang-kadang gak masak juga sih Pokoknya disesuaikan aja Nah tadi pas udah mau mateng Bun ayah tambahin sedikit kecap manis Terus langsung aja kita masukin si kol Jadi tinggal dimatengin aja sebentar Karena kolnya gak usah mateng-mateng Juga udah enak ya temen-temen Nah ini lanjut bun ayah mau numis si cabai hijaunya Pokoknya kalo bikin balado Tinggal kayak gini aja Terus ditumis sampe mateng ya temen-temen Nah sampe menit ini Bund ayah ngucapin terima kasih Untuk yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda Like, komen positif, subscribe Ada lembut booster terbaik bagi bun ayah Mudah-mudahan temen-temen gak kapok Dan terus mau mampir ya Di channel Sketsa Bunda Insyaallah Bismillah Bun ayah akan terus belajar Jauh lebih baik lagi Dan itu Alhamdulillah Untuk tongsengnya udah mateng ya Ini tanpa lampu Apa ya Lampu kompor Jadi hasilnya kayak kuning ini Alhamdulillah seger banget Anak-anak itu doyan Dan ini untuk cabainya Banyak banget ya Kayak banyak juga sih Yang komen bun ayah Kalo masak kayaknya Bumbunya ini deh Over Iya bun ayah emang Agak-agak susah nih Untuk masak Bumbunya sedikit Nah ini untuk telurnya Langsung aja bun ayah masukin Dan untuk cabai-cabai kayak gini Ludes ya Jadi Rafa tuh sesuka itu Emang sama sambal Oke temen-temen Jadi ini aja yang bisa bun ayah sharing Untuk hari ini Alhamdulillah Masakannya udah mateng Ada tongseng Ada telur cabai hijau Begini aja juga udah nikmat banget ya Salam untuk warga di rumah nih Jaga kesehatan Dan semoga kita selalu diberikan Kemudahan Dan kelimpahan rizki Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi masakan sederhana Hari ini Hanya tongseng Dan juga telur cabai hijau Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati